Intro Sriwijaya berdiri dan menjadi pusat kebudayaan serta pusat ilmu Buddha terutama yang beraliran Hinayana dan Mahayana. Sriwijaya adalah kerajaan besar Nusantara yang kekuasanya tersebar sampai ke Ngambuja. Majapahit adalah kerajaan besar setelah Sriwijaya. Majapahit berasal dari nama buah Maja dan rasanya yang pahit. Buah itu ditemukan anak Buaraden Wijaya. Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya pada masa Raja Hayamwuruk dengan maha patihnya Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa semacam perjanjian untuk tidak bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara. Pelayaran itu menghasilkan akulturasi budaya antara orang Cina dan penduduk lokal. Jejak akulturasi itu dapat ditemui di dalam kesenihan dan kebudayaan, serta beberapa jenis bangunan peribadatan. Portugis yang masuk ke Nusantara sejak 1511 telah banyak meninggalkan jejak budaya, salah satunya adalah jenis musik roncong yang dicampur dengan gitar khas Portugis. Di samping persebaran agama Kristen oleh Franciscus Saverius, Portugis banyak meninggalkan perbendaraan kata, yang sampai saat ini kata itu masih dipakai. Pada tahun 1595, Belanda pertama kali melakukan pelayaran ke Hindia Timur dengan 4 kapal dan 249 awak kapal, di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. 1602 Maret terbentuklah VOC. VOC sebenarnya adalah jalan tengah yang ditempuh oleh kerajaan Belanda untuk meredam persaingan tidak sehat antar perusahaan untuk menguasai perdagangan ke Nusantara. Setelah berdiri selama 198 tahun pada 1 Januari 1800, VOC secara resmi dibubarkan. Pembubaran VOC ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah korupsi di dalam VOC sendiri. Melalui perjanjian Keo, Belanda menyerahkan kekuasaan bekas jajah hanya ke kerajaan Inggris. Kemudian Thomas Stamford Raffles dipilih menjadi perwakilan Inggris di Jawa. Ia kemudian menulis buku yang fenomenal, yaitu History of Java. Pada tahun 1825, Perang Pangeran Diponegoro berlangsung dan berakhir pada tahun 1830. Diponegoro datang dalam sebuah perundingan yang digagas Belanda. Namun, beliau kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindah ke Makassar hingga wafat. Mei 1908, berdirilah organisasi modern pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Wediyo Diningrat, dan Dr. Wahidin Sudirahusodo, organisasi itu bernama Budi Utomo. Sarekat Dagang Islam, didirikan pada tahun 1910 oleh Tirto Disuryo. Sebelumnya, pada tahun 1903, ia berhasil mendirikan surat kabar pertama dengan nama Sunda Berita, yang didanai dan dijalankan oleh orang pribumi. Tahun 1911, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Surakarta, mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Di Surabaya, HOS Cokroaminoto mendirikan cabang dan segera menjadi besar dan meluas di bawah pimpinan Cokroaminoto. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1911, EFE Dowis Dekker atau Setia Budi, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Surya Diningrat, atau Ki Hajar Dewantoro, mendirikan Indis Ciparti. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern pertama, yaitu Muhammadiyah atau Jalan Muhammad. Organisasi ini memberikan pengaruh besar hingga saat ini. Pada tahun 1927, tanggal 4 Juli, Soekarno dan Algemini Study Club, mendirikan Partai Nasional Indonesia. Munculnya organisasi adalah penanda bagi perjuangan yang mengedepankan nasionalisme. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda, Oktober 1928. Tokohnya adalah Muhammad Yamin. Pada bulan Maret 1942, Jepang menangkap gubernur jenderal Belanda. Saat itu pula, runtuhlah kekuasaan Belanda. Jepang masuk dengan slogan, Saudara tua, cahaya dari timur. Bulan Maret 1945, Jepang membentuk badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai upaya pemberian kemerdekaan. 1 Juni, Soekarno mengemukakan dasar negara Pancasila, 5 dasar yang akan menjadi falsafa resmi Indonesia Merdeka. 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah sekutu membom Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan karena sekutu yang mengalahkan Jepang tidak melakukan penaklukan terhadap Indonesia. Sementara itu Jepang masih berkuasa, namun telah menyerah. 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus, dibacakanlah proklamasi yang dirancang Soekarno dan beberapa tokoh di rumah Soekarno. Dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatma Mati, istri Soekarno. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. 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 Terima kasih.